Untuk Anda yang akan menikah, penting menyimak kabar ini. Selain persiapan seperti gedung hingga baju pernikahan, calon pengantin wajib mendapatkan vaksin sebelum menikah. Melansir laman siap nikah, imunisasi pada calon pengantin dilakukan untuk mencegah penyakit serius sesudah menikah. Selain itu, kesehatan buah hati juga terjaga berkat imunisasi yang dilakukan oleh orang tua sebelum menikah. Nah, vaksin sebelum menikah yang perlu didapat calon pengantin adalah vaksin HPV. Human Papilloma Virus atau HPV adalah virus penyebab beberapa penyakit seperti kanker cervix pada perempuan. Penularan virus ini bisa melalui kontak langsung dan hubungan seksual. Vaksin diphteri, pertusis, dan tetanus, DPT, serta tetanus toksiot, TT, juga perlu diberikan kepada calon pengantin. Jika Anda sudah mendapatkan vaksin DPT, tidak perlu lagi melakukan vaksin TT lagi. Perempuan yang akan menikah juga perlu suntik vaksin cacar air. Jika perempuan yang sedang mengandung mengalami cacar air, maka risiko cacat janin akan meningkat. Vaksin MMR atau campak, gondongan, rubella penting disuntikkan 3 bulan sebelum menikah. Ibu mengandung yang tertular salah satu penyakit tersebut ada kemungkinan mengalami keguguran atau janin lahir cacat. Imunisasi sebelum menikah yang juga wajib Anda dapatkan adalah vaksin hepatitis B. Anda mungkin sudah pernah mendapatkan imunisasi hepatitis B saat masih kecil dulu. Meskipun sudah pernah mendapatkan vaksin hepatitis B, sebelum menikah pasangan disarankan untuk mendapatkan imunisasi ini kembali. Penyakit hepatitis B bisa ditularkan melalui hubungan intim. Karena itu, pemberian vaksin ini perlu dilakukan sebelum Anda menikah. Terima kasih telah menonton!